Halo selamat datang di treatment new Kali ini kita menerjemahkan buku buah seinggris kelas 9 Halaman 105 dan 106 Nah ini dia Bekerja dalam kelompok Praktikan mempresentasikan manual Untuk menggunakan rice cooker Untuk mengukus makanan secara oral Ke masing-masing kamu Pastikan kamu menggunakan tips yang telah diberikan Tips oral mempresentasikan secara oral Nah pergunakan itu Ucapkan masing-masing kata secara keras Jelas dan benar Perbaiki Kalau ada kesalahan yang kamu dengar Artinya kesalahan pengucapan ya Pengucapan dari teman kamu Kalau ada terdengar Kamu perbaiki Nah itu tugasnya Nah jika ada masalah Silahkan tanya ke guru ya Nah ini presentasi kelas Bekerja dalam kelompok Pergi keluar Dan temukan satu manual dalam bahasa inggris Barangkali ini cocoknya sebagai pekerja rumah ya Nah jadi kamu cari di mana pun Sudah sebuah manual dalam bahasa inggris Mungkin di internet atau di barang-barang yang kamu beli Silahkan Nah yang langkah kedua Analisa manual tersebut secara bersama-sama Menggunakan tabel analisa Nah tabel analisa seperti yang di atas ya Nah seperti ini Nah lanjut Ketiga Praktikan Mempresentasikan manual tersebut Dalam kelompok Dalam kelompok kamu Dalam kelompok masing-masing Ya Presentasikan Analisis kamu itu Secara oral Di depan kelas Ucapkan Masing-masing katanya secara keras Jelas dan benar Perbaiki Jika Ada terdengar Salah Salah pengucapan ya Pastikan kamu mengatuhi Makna masing-masing kata Bagaimana mengucapkannya Dan menyebutkannya Pergunakan kemus Jika ada masalah Tanya guru Nah itu dia Nah lanjut Ke halaman Seratus lima Eh seratus enam Ini jurnal Tulis Refleksi Kamu Tentang Pembelajaran Pada Bab ini Nah Apa Saya baru San belajar Saya belajar Untuk Saya telah belajar Apa yang telah Kita pelajari Yaitu Mengetahui Bagaimana Teks prosedur Berbentuk resep Dan manual Ya Jadi kita telah belajar Bagaimana Membaca resep Dan manual Ya Nah ini Yang kedua Aktivitas Yang paling saya sukai Nah silahkan Kamu Berdasarkan pengalaman Dalam kelas ya Dan juga Begitu juga Aktivitas Yang paling sulit Nah 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 Lanjutnya Apa yang Saya harus lakukan Nah tentunya Oh ya Sedikit Yang telah kamu pelajari Itu adalah Tentunya ini Sorry Yang kamu Harus lakukan Tentunya selalu Membaca Manual Atau resep Di dalam kehidupan Sehari-hari Agar Kalian dapat Mencapai tujuan Atau hasil Sebaik-baiknya Secara efisien Dari Alat Atau Bahan-bahan Makanan Yang kamu Beli Di pasar Jadi Dengan Demikian Kamu Dapat Melasarkan Semua Tindakan Secara tepat Sehingga Terindar Dari Kecelakaan Kerusakan Dan Pemberosan Barang-barang Tersebut Nah Barangkali Sampai demikian Untuk Video kali ini Halaman 105 Dan 106 Jangan lupa Subscribe Dan like Sampaikan kepada Teman dan guru Diskusikan dalam kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa